Intro Selamat malam, kamu menyaksikan Lensa Indonesia Update bersama saya, Oscar Haris. Mendekati momen libur lebaran, ratusan karyawan toko oleh-oleh di sepanjang jalur Garut, Bandung menjalani vaksinasi COVID-19 masal. Vaksinasi diberikan untuk menjamin keamanan karyawan saat bekerja melayani pembeli asal luar kota serta menekan angka kasus positif akibat libur lebaran nanti. Ratusan karyawan toko oleh-oleh di sepanjang jalan Tarogong, Garut, Jawa Barat antusias mengikuti vaksinasi masal yang digelar oleh Dinas Kesehatan Garut di kawasan Tarogong, Kaler. Satu persatu karyawan toko ini menjalani pemeriksaan sebelum mendapat vaksinasi. Bagi yang lolos, screening kesehatan dapat langsung melakukan penyuntikan vaksin tahap pertama. Tim gugus tugas COVID-19 melakukan vaksinasi masal di sepanjang jalur wisata dan jalur mudik provinsi ini tidak lain untuk menjadi keamanan pekerja toko serta memutus mata rantai penyebaran virus corona. Pasalnya, kawasan ini diperkirakan akan dipenuhi oleh wisatawan pada saat libur lebaran nanti. Sedikitnya ada 500 pegawai toko oleh-oleh yang mendapatkan vaksinasi masal ini. Pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan secara bertahap guna menghindari kerumunan. Dari Garut, Jawa Barat, Idrus Andriawan, RTV Demikian Lensa Indonesia Update kali ini. Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Oskar Haris, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!